Intro Sahabat Rema yang terkasih, hari ini adalah pesta bertobatnya Santo Paulus 25 Januari. Ketika kita merenungkan Santo Paulus sebagai santo yang sangat besar, dia bukan hanya santo biasa, tetapi dia juga menyebarkan Injil. Bahkan karya tulisnya perkataan-perkataan Tuhan yang muncul dalam surat-surat Paulus melengkapi dan bahkan boleh dikatakan mendominasi perjanjian baru. Paulus adalah rasul yang besar. Paulus mewartakan kebaikan Tuhan melalui pewartaan dari Yesus Kristus sendiri. Dia merasa bahwa dia mendapat panggilan istimewa, panggilan khusus, panggilan yang sangat pribadi yang diperolehnya melalui peristiwa ajaib, peristiwa mujizat, yaitu penampakan dan panggilan Tuhan secara pribadi. Salah satu hal yang sangat penting dari panggilan Paulus adalah dia bertobat dan kemudian dia menjadi rasul. Paulus tidak pernah setengah-setengah menjadi rasul. Bahkan dia berani mengatakan dalam tulisannya sendiri bahwa dia harus mewartakan Injil. Bagaimana mungkin orang dari yang sangat membenci, menjadi sangat mencintai, bahkan menjadi orang yang benar-benar mau mengorbankan seluruh jiwa raganya bagi Tuhan. Hal ini mungkin jika ada pertobatan yang bersifat radikal. Radikal artinya bersungguh-sungguh. Sahabat remayang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita pun mau bertobat, kita belajar untuk melupakan masa lalu kita. Kita belajar untuk membangun suatu kehidupan yang baru. Kita belajar untuk menjadi sahabat dan bahkan menjadi saksi-saksi Tuhan. Orang-orang yang bertobat tidak dimaksudkan hanya untuk keselamatannya sendiri. Seperti Paulus tidak pernah memaksudkan dirinya untuk selamat sendiri. Pertobatan Paulus berefek pada penyelamatan banyak orang. Dia memberikan dirinya di baptis. Dan setelah di baptis, dia memberikan dirinya untuk mewartakan Injil. Injil artinya kabar gembira. Jadi kalau seseorang mau mewartakan kabar gembira atau mewartakan Injil, dia sendiri harus menerimanya dengan gembira. Beberapa dari kita barangkali merasa, dulu ketika kita di baptis bukan karena sungguh-sungguh ingin. Atau bukan karena kita memaksudkannya. Apalagi kalau yang merasa di baptis bayi. Mungkin kita tidak mengalami baptisan dewasa seperti yang dialami Paulus. Tetapi cara apapun, kisah hidup kita apapun, yang memasukkan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristiani, adalah kisah yang baik. Tuhan memanggil kita dengan cara dan nama kita masing-masing. Paulus tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan Yesus yang menyelamatkannya. Tuhan Yesus yang mempertobatkannya mengubah seluruh hidupnya. Dari yang marah-marah, dari yang penuh kebencian, dari yang membunuh, semangat untuk melukai, semangat untuk memusnahkan orang-orang Kristiani yang tak bersalah, menjadi seorang yang mau berkorban. Pembalikan 180 derajat ini, pasti juga bisa kita alami. Mungkin tidak usah sampai 180 derajat. Tapi minimal, kita benar-benar mengalami perubahan. Sahabat remai yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau berubah, berubahlah dengan cara yang sederhana saja. Berubahlah secara sederhana, tetapi pasti setiap hari Anda mendapatkan kebenaran itu. Kalau kita benar-benar mau bertobat, dan kita benar-benar mau berubah, bahkan hidup kita bisa menjadi penyelamatan bagi orang lain. Cobalah kita baca dari Injil Markus 16 ayat 15-18 ini. Yesus yang bangkit dari orang mati, menampakkan diri kepada kesebelas murid, dan berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala mahluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Konsekuensi dari suatu baptisan adalah, bahwa dia harus memberitakan Injil. Apapun pekerjaannya, memberitakan Injil bukan berarti hanya menjadi seorang katekis, hanya menjadi imam, hanya menjadi suster, bruder. Tetapi, orang-orang yang dibaptis semuanya mempunyai tugas yang membahagiakan. Dia mempunyai tugas untuk menjadi rasul-rasul. Menjadi kesaksian dari kebaikan Tuhan. Kalau kita mau memberi kesaksian, menjadi orang-orang yang baik. Memberi kesaksian tentang Tuhan, maka tidak ada cara lain selain memberitakan kebaikan Tuhan itu. Kebaikan Tuhan yang kita wartakan adalah, kebaikannya yang kita alami sendiri. Orang-orang yang mampu mewartakan, pasti adalah orang-orang yang juga sudah mengalami kebaikan Tuhan. Hidupnya bisa saja ceritanya kurang menarik, atau bahkan menantang. Mungkin orang-orang lain merasa, kamu sangat berjuang. Tetapi orang-orang yang mewartakan kebaikan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi saksi, dia benar-benar dapat mengambil inti sari dari semua peristiwa hidupnya, sebagai peristiwa Allah yang baik yang membimbingnya. Paulus tidak pernah sesudah bertobat, hidupnya sungguh-sungguh aman, sejahtera, atau bahkan menjadi sangat kaya. Paulus justru mengorbankan seluruh hidupnya. Hidupnya yang semula mapan, hidupnya yang semula dipuja-puja, karena dia sangat membela keyahudian. Kemudian, dia membela orang Kristiani. Hidupnya menjadi berubah, bahkan lebih banyak menderita. Kita tidak perlu menderita. Kita hanya menerima Tuhan, menerima kebaikan Tuhan. Tapi ternyata, kita mengalami kesulitan untuk menyampaikan kebaikan Tuhan itu. Maka pada pesta, Santo Paulus yang bertobat ini, mari kita temukan kebahagiaan-kebahagiaan kita dan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat apa saja. Itulah semangat pertobatan. Dan dimulai dari nama aku sendiri, nama Anda masing-masing. Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Tuhan tidak pernah salah mempertobatkan orang. Tetapi Tuhan akan memakai kita sesuai dengan apa yang dimaksudkannya baik. Mari kita pakai satu bahasa yang tepat. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini, termasuk Anda. Diciptakan, dipanggil untuk mengabdi kepada Tuhan. Untuk bahagia sekaligus menjadi saksi-saksi Kristus. Semoga Allah memberkati Anda. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putera dan Rok Kudus. Amin. Pada pesta Santo Paulus bertobat ini, Ya Bapak, berkatilah hati kami, curahkanlah rahmat Rok Kudus, agar kami beroleh hikmat untuk menjadi saksi-saksimu yang setia di dunia ini. Bagi kebaikanmu, bagi gerejamu, dan bagi keselamatan semua orang. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantaran kami. Dalam nama Bapak dan Putera dan Rok Kudus. Amin. Salam. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.